Pemirsa Pemprov DKI Jakarta mulai mengerjakan penambahan jalur khusus sepeda di Jakarta. Pagi tadi Gubernur DKI Jakarta bersama dengan puluhan pesepeda meninjau jalur yang masuk dalam rencangan fase pertama dari Rawamangun, Jakarta Timur hingga Gambir, Jakarta Pusat. Lalu jalan mana saja sepanjang 63 km yang akan dibagi untuk pesepeda? Berikut laporan selengkapnya. Sambil bersepeda santai, Gubernur DKI Jakarta meninjau ruas jalur sepeda dari Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat pagi. Anies mengayu sepeda di lajur kiri yang dibatasi tali hingga ke balai kota Jakarta Pusat. Jalur yang ditempuh ini masuk dalam perancangan penambahan jalur khusus sepeda Pemprov DKI. Dalam program Jakarta Ramah Bersepeda, akan ada tiga fase pengerjaan pada tahun ini sejauh 63 km. Hari ini, fase pertama telah mulai dikerjakan melintang dari Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur hingga ke Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Fase kedua berlokasi di sejumlah ruas jalan yang terkena ganjil-genap dari Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat hingga Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan. Sementara fase tiga berlokasi di Jalan Kawasan Tomang, Jakarta Barat hingga Jati Negara, Jakarta Timur. Program ini menambah panjang 26 km jalur sepeda yang telah ada, namun dikeluhkan karena tak memiliki konektivitas. Ada sebagian jalur sepeda yang bisa diberi pembatas karena lebar jalannya cukup besar, tapi ada jalur-jalur yang lebarnya tidak besar. Di situ diberi marka tapi belum tentu diberi pembatas. Jadi nanti akan ada variasi dalam format jalannya. Jalur sepeda akan memberi opsi tambahan bagi warga yang beraktivitas di jalur ganjil-genap serta menekan angka polusi udara. Dari Jakarta Gbi Natasya, Wil dan Aulia melaporkan.